Hai teman-teman Ternyata kalau dipupuk setiap hari Disiram menggunakan nutrisi Buah papaya itu juga cepat banget Besar ya Logikanya itu sangat sederhana Sebenarnya kalau menanam ya Kuncinya itu Kalau Yang namanya tanaman itu kan Akarnya masuk ke dalam tanah Itu kan mencari unsur hara kan Nah unsur hara itu kan Bisa disuplai dari Pupuk kimia Ya buatan pabrik Sama pupuk Yang alami gitu Bahasa kerennya Pupuk kandang Eh pupuk organik Kok pupuk kandang Pupuk kandang itu salah satu Pupuk organik gitu loh Berarti kalau kita membantu Tanaman ini untuk mendapatkan Unsur hara Ya berarti dia akan Seneng gitu kan Makannya itu jadi banyak gitu Yang penting Tidak overdosis Nah aku ngebikinnya tuh Ini Jadi ini rendaman Buah papaya Eh buah papaya Buah pisang Kita kasih lihat lah Pabriknya Ntar dikira bohongan Nah ini nih Ini tuh dari Buah Rambutan Yang aku potong Jadi dua Sama kulit Pisang Cavendish Ya Hasil tanam sendiri nih Pisangnya Buahnya Buah rambutan juga Ada itu Di depan rumah itu Jadi yang busuk aku Ambilin setiap hari Jatuh-jatuh gitu Ini juga Kalau ini Buah pisangnya Buahnya Banyak banget Masih ketambah Sama kulit timun Ya Terus Ya buah rambutan juga Sama buah Ceruk nipis Ya Dikasih temen Saking banyaknya tuh Sampai Busuk Ya di Direndam aja juga gitu Buat nyuburin Pohon wapaya Kalau ini rumput Jadi kan di Di kebun Depan rumah itu Yang banyak sayurnya Itu kan banyak Rumput teh Tak cabutin Aku masukin ke botol ini Tak kasih air Ini aku yakin Bisa bikin Daun Daun tanaman Itu menjadi Hijau Pekat gitu Bagus Kalau ini Apa ini Hahaha Hahaha